Anda lelah, imin headbang hingga kepala putus dan terbang ke bulan Lamb of God, solusinya Yap, gak ada yang terbaik untuk headbang dan motion selain Lamb of God Mungkin banyak dari genre groove metal yang memang asik buat headbang Macem pantera, spultura, machine head, dan lain sebagainya Tapi Lamb of God memberikan rasikan sempurna dengan menggabungkan banyak unsur genre Seperti groove metal, tradisional heavy metal, fresh metal, sludge metal, hingga death metal Dan itu membuat Lamb of God menjadi bagian penting dari kebangkitan gelombang baru Yang dikenal dengan sebutan New Wave of American Heavy Metal Pasca runtuhnya dinasti kejayaan Pantera Dibentuk pada tahun 1994 di Richmond, Virginia Awalnya dikenal sebagai Burn the Priest Dan ini bertransformasi menjadi Lamb of God pada tahun 2000 Formasi awal sebagai Burn the Priest tidak jauh berbeda dengan formasi yang ada sekarang Hanya Abby Spear dan Matt Corner yang tidak melanjutkan karir di band Setelah bertransformasi menjadi Lamb of God pada tahun 2000-an Formasi Burn the Priest menelurkan satu album self-title Yang juga diakui dalam diskografi Lamb of God Band ini mengalami beberapa penolakan manggung Karena nama yang sekilas terkesan seperti band black metal satanis Dan saat penulisan album kedua mereka, New American Gospel Band ini mengganti nama menjadi Lamb of God New American Gospel dan album selanjutnya As The Palace Burn adalah versi paling galak dari Lamb of God Tempo cepat, riff gitar yang berat, ketukan drum yang intens dan teknik vokal khas Randy Blight Di era ini menjadi pembeda dengan album-album selanjutnya Pada era ini Lamb of God selain diafiliasikan dengan Groove Metal atau New Wave of Thresh Metal Juga diafiliasikan dengan Death Metal Karena penggunaan down tone serta geraman kematian ala Death Metal Tak jarang pula Randy Blight juga melakukan teknik scream yang khas Dan dianggap sebagai salah satu teknik vokal ekstrim yang otentik dan sulit untuk dilakukan Album keempat, Secak Burn The Priest Album ketiga, semenjak menjadi Lamb of God dan album pertama yang mendapatkan kontrak major label Album yang membawa Lamb of God semakin dikenal luas Lamb of God semakin bermain rapih pada album ini dengan riff gitar yang bisa dibilang inovatif Permainan drama khas dari Chris Adler dan permainan battle gitar dari Mark Morton dan Willie Adler Membuat album ini bisa dikatakan sempurna Album ini Lamb of God menampilkan contoh dari Groove Metal atau New Wave of Thresh Metal yang sebenarnya Kalian tidak akan menemukan solo panjang sebagaimana Thresh Metal pada era The Big Four New Wave of Thresh Metal lebih menonjurkan permainan riff yang keren, tuning rendah serta speed yang tidak sekencang Thresh Metal Dan tentu saja masih dengan vokal Randy Blight yang khas Tidak menghirankan karena dalam proses produksinya mereka juga dibantu beberapa musisi Thresh Metal besar Seperti Chris Pollen X Megadeth hingga Alex Kolnick dari Testament Melanjutkan tren positif dari album sebelumnya Sacrament menghadirkan keuntungan finansial yang lebih besar Secara konsep, album ini melanjutkan konsep album sebelumnya Karena karakter musik mereka memang sudah ada pada album Ashes for The Big Lewat album ini pula mereka semakin dikenal publik Metalhead Dengan ikut serta dalam tour band-band legendaris seperti Slayer, Mastodon, Children of Bodom hingga Megadeth Red adalah trilogi terakhir dari alur yang mereka buat semenjak Ashes of The Big Beberapa kritikus mengatakan bahwa Lamb of God berhasil konsisten dalam mengambil arah musik mereka Konsistensi dalam sebuah arah musik memang suatu keberhasilan Namun juga kutukan karena kebosanan akan jenis musik yang sama oleh para fans Namun secara musik ini album yang sangat bagus dengan penjualan yang juga menjanjikan Lamb of God memberikan sedikit nuansa berbeda pada album Resolution Dibuka dengan gaya sluts metal yang kotor pada Straight To The Sun Disambung ketukan groovy Chris Adler dan masuk ke lagu selanjutnya Desolation Salah satu groove drum intro paling asik menurutku Aluminium cukup variatif, banyak struktur baru dalam lagu Terdengar cukup banyak unsur progresif yang mereka masukkan dalam album ini Randy Blight didakwa atas kasus pembunuhan Randy didakwa mendorong fans yang memaksa naik panggung hingga tewas Lamb of God membatalkan tournya dan fokus pada penyelesaian kasus Randy Meskipun akhirnya Randy tetap ditahan Pasca badai itu, Lamb of God menuangkan semuanya dalam album berikutnya Seven, Storm and Drunk Seperti judulnya, hampir seluruh album ini menceritakan pengalaman pahit Randy Blight saat merasakan bui Salah satunya adalah 512 yang merupakan nomor sel Randy pada saat di penjara Setelah album ini, mereka kembali hiatus cukup lama Hingga tahun 2020 yang kala itu dunia masih diterpah pandemi Mereka merilis album Self Title Perilisan album ini terasa berbeda karena salah satu pendiri band Chris Adler Meninggalkan band dan sempat bergabung dengan Megadeth untuk penggarapan album Distopia Namun, perginya Adler mendapatkan respon cepat dari band dan menggantikan Adler dengan Art Kast Tahun 2022, mereka melakukan album baru yang diberi judul Omens yang tersedia secara stream online Album yang kembali memunculkan sisi teknis dan berat Mendapatkan komentar positif dari publik dan diagap salah satu rilisan terbaik Setelah dunia musik lesu pasca pandemi Lamb of God Terpengaruh dari banyak unsur genre musik Jika kebanyakan groove metal memisahkan diri dari arus utama Thrash Lamb of God berjalan di tengahnya Ditambah karakter downtune dan tempo lambat dari sludge metal Punk hardcore pada era Burn the Priest Lamb of God juga bisa dikatakan salah satu prototipe awal metalcore yang booming setelah era awal 2000an Lamb of God membentuk karakter musik mereka sendiri Hal ini tidak lain karena solidnya formasi mereka dari awal hingga akhir Hanya kepergian Adler yang membuat nuansa groove Lamb of God sedikit terasa lebih teknis di tangan Artkes Dan yang pasti vokal Randy Blythe membuat band ini terdengar seperti monster yang marah-marah Range vokal yang luas dari Randy adalah salah satu faktor penting Bagaimana Lamb of God bisa dikenali hanya dengan suaranya saja Dan satu lagi, Lamb of God bukan Christian Metal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!